Alapalap Laut Kidul Jilid 11. Kalau begitu, sesuai dengan kepercayaan kita tadi, kita bertiga ini pun tidak bersih dari kesalahan dan dosa. Kita bertiga ini pun hanya merupakan orang-orang yang berdosa, bukankah begitu gadis itu agak meragu, akan tetapi lalu mengangguk. Ya, begitulah mestinya, nah, kalau kita sendiri ini pun adalah manusia-manusia berdosa, mengapa kita menyalahkan orang-orang lain yang kita anggap jahat? Mereka dan kita sama saja, bukan? Sama berdosanya. Hanya dosa kita itu berbeda-beda sifatnya atau kadarnya, akan tetapi tetap saja kita sama-sama orang berdosa. Jadi sudah sepatutnya lah berdasarkan persamaan dan rasa prikemanusiaan kita memaafkan kesalahan orang lain, wah, wah. Ucapan dan pendapatmu makin mirip ayah, kakang mas. Akan tetapi aku masih merasa penasaran. Mereka itu orang-orang jahat dan berbahaya. Orang yang sedang melakukan perbuatan menyimpang dari kebenaran tiada bedanya dengan orang yang sedang sakit, nimas. Yang sakit itu batinnya, bukan badannya. Akan tetapi ingat, orang yang sakit itu dapat sembuh dan orang yang sedang sehat itu bisa saja tiba-tiba jatuh sakit, artinya, orang yang sekarang jahat itu dapat saja bertobat dan menjadi baik, sebaliknya orang yang sekarang tampak baik itu bukan tidak mungkin jatuh dan melakukan perbuatan jahat. Karena itu, mencoba menyadarkan orang jahat sama dengan mencoba menyembuhkan orang sakit dan aku percaya seyakin-yakinnya, kalau Gusti Allah menghendaki, mereka yang tadinya jahat itu dapat menjadi orang-orang yang berguna dan baik, ah, betapa sukarnya untuk dapat memaafkan orang yang telah berbuat jahat kepada kita kata gadis itu. Engkau benar, Lastri. Memang memaafkan orang yang bersalah kepada kita itu sukar sekali, pada saat itu muncul Winarsi. Hei, tiada habis-habisnya kalian bicara. Mari, berhenti dulu bicaranya dan kita makan. Hari sudah siang, makanan sudah ku persiapkan di meja makan ruangan dalam. Silakan mereka berempat lalu memasuki ruangan dalam dan makan bersama. Sulastri merasa gembira setelah mendapat kenyataan bahwa Wanya ternyata adalah seorang yang ramah dan baik. Terlebih lagi senang hatinya melihat istri Wanya itu ternyata seorang yang amat ramah dan lembut, bersikap demikian akrab kepadanya seolah mereka sudah lama sekali berkenalan. Akan tetapi yang paling menarik hatinya adalah Aji belum pernah sebelumnya dia bertemu dengan seorang pemuda yang demikian lembut, sopan, berpemandangan luas, pandai berfilsafat seperti seorang kiaid, dan memiliki kesaktian yang hebat pula. Sampai tiga hari tiga malam lamanya Aji tinggal di rumah Kisumali. Dia selalu ditahan-tahan oleh suami istri itu, bahkan Sulastri yang kini mulai akrab dengannya juga ikut membantu suami istri itu menahan Aji. Akan tetapi pada hari keempatnya, pagi-pagi sekali Aji memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya dan berpamit. Setelah menikmati sarapan pagi, dia berkata kepada Kisumali. Paman, pagi hari ini terpaksa saya mohon diri. Paman tentu maklum bahwa saya mengemban tugas, maka tidak dapat saya tinggal di sini lebih lama lagi. Saya harus melanjutkan perjalanan saya, saya harus melanjutkan perjalanan saya, saya harap Paman Sumali, Mbak Kayu Winarsih, dan Nimas Sulastri kali ini tidak akan menahan saya lagi. Kisumali mengangguk. Kami mengerti, Anak Mas Aji. Kami sudah cukup bersyukur bahwa Anak Mas mau tinggal di sini sampai tiga hari lamanya. Kalau Anak Mas sudah mengambil keputusan untuk melanjutkan perjalanan hari ini, kami hanya dapat memberi bekal doa keselamatan agar Rengka selamat dalam perjalanan dan berhasil melaksanakan tugas-tugasmu, dan percayalah, Dimas Aji. Kami sekeluarga takkan pernah melupakan budimu yang telah menolong dan menyelamatkan kami. Semoga gusti Allah membalas segala budi kebaikanmu itu, kata Winarsih dan suaranya mengandung keharuan. Eh, Mas Aji, engkau hendak melanjutkan perjalanan ke manakah? Atau hal itu merupakan rahasia besar dan aku tidak boleh mengetahuinya tiba-tiba Sulastri bertanya, sepasang matu yang jeli itu memandang penuh selidik. Aji tersenyum. Tentu saja engkau boleh mengetahui, Lastri kini hubungan antara kedua orang muda itu begitu akrab sehingga Sulastri menyebut pemuda itu Mas Aji dan sebaliknya Aji menyebutnya Lastri begitu saja. Aku akan pergi ke daerah Galuh, kemudian menyusup ke daerah Kumpeni Belanda di Batavia dan juga mungkin aku akan pergi ke Banten, gadis itu memandang dengan wajah berseri dan kedua matanya bersinar-sinar. Ke Galuh. Ah, sungguh kebetulan sekali. Aku pergi denganmu, Mas Aji. Aku pun hendak pulang ke Galuh Lastri, baru tiga hari engkau di sini. Masa sudah hendak pergi lagi, kata Winarsi. Lastri, anak Mas Aji melakukan perjalanan untuk melaksanakan tugas. Bagaimana engkau dapat melakukan perjalanan bersama di Akata Pulaki Sumali? Budi, aku berjanji kepada ayah ibu untuk tidak terlalu lama pergi, maka aku akan segera pulang. Dan, Pakde, aku tidak mengganggu Mas Aji. Melakukan perjalanan berdua tentu lebih asik dan menyenangkan. Pula, kalau perlu, aku dapat membantu Mas Aji melaksanakan tugasnya kata gadis itu dengan lincah dan gembira. Ki Sumali mengerutkan alisnya. Dia adalah Pakde, Ua, dari gadis itu. Dan sudah. Sepantasnya kalau dia mewakili adiknya untuk menasihati gadis itu dan menganggapnya sebagai anak sendiri. Nini Sulastri, katanya dan suaranya terdengar sungguh-sungguh dan penuh wibawa. Dengarkan nasihatku karena di sini aku menjadi pengganti ayahmu. Engkau tidak boleh melakukan perjalanan berdua dengan anak Mas Aji. Seorang perawan dan seorang perjaka, bagaimana boleh melakukan perjalanan jauh berhari-hari hanya berdua saja? Apa anggapan orang nanti? Ini namanya tidak pantas dan kalian dapat disangka suami istri mendengar ucapan Pakde-nya itu, Sulastri tertawa. Hei hei, sudah habiskah nasihat Pakde? Kalau sudah habis, aku akan menjawab Ki Sumali mengerutkan alisnya. Biarpun baru berkumpul selama tiga hari dia sudah mengenal gadis itu sebagai seorang yang berwatak keras dan jujur. Akan tetapi dia tidak percaya bahwa gadis perkasa itu memiliki watak yang bandel dan keras kepala. Jawablah, asal jawabanmu masuk akal, katanya. Begini, Pakde dan Budhe. Aku akan menjawab nasihat Pakde tadi satu demi satu. Pakde bilang bahwa Pakde menjadi pengganti ayahku, akan tetapi aku melihat bahwa pendapat Pakde dan ayahku sama sekali berbeda, jauh berbeda. Buktinya, ayahku mengijankan aku melakukan perjalanan ke sini seorang diri saja. Dan aku yakin akan pendirian ayah, pasti tidak akan memberikan nasihat seperti yang Pakde berikan tadi. Sekarang tentang seorang perawan dan seorang perjaka melakukan perjalanan bersama. Mengapa tidak boleh? Biarpun melakukan perjalanan bersama yang jauh berhari-hari, hanya berdua saja, apa salahnya? Melakukan perjalanan berdua bukanlah dosa, Pakde. Sekarang tentang anggapan orang. Hidup kita tidak ada sangkut pautnya dengan pendapat dan anggapan orang-orang lain. Pantas dan tidak pantas itu bergantung sepenuhnya kepada perilaku kita sendiri. Kalau ada orang menganggap kita melakukan perbuatan yang tidak pantas dan berdosa, yang penting kita harus mengamati diri sendiri. Kalau benar-benar kita melakukan perbuatan yang salah itu, kita harus mawas diri dan berusaha sekuat tenaga untuk bertobat dan mengubah perilaku kita. Sebaliknya kalau kita bersih dari anggapan itu, maka kita tidak perlu menghiraukan semua anggapan itu. Aku yakin ayahku akan memberi nasihat seperti ini, Pakde. Kalau kita terlalu menggantungkan kehidupan kita pada pendapat orang lain, kita akan sukar untuk melangkah. Tentu akan tersandung-sandung pendapat dan anggapan orang lain yang hanya usil dan mau tahu urusan orang lain, mau tidak mau kisumali tersenyum. Bantahan itu memang bernada keras, namun dia dapat melihat kebenaran yang terkandung di dalamnya. Wah, engkau ini pantas menjadi serikandi, lastri. Akan tetapi kita ini manusia yang bermasyarakat, tidak hidup sendiri, bagaimana kita akan dapat mengabaikan pendapat umum begitu saja pendapat umum memang harus kita perhatikan, akan tetapi kita terima yang kita anggap benar dan baik saja, yang salah dan tidak baik tentu saja kita tolak. Wah, kita berbantahan panjang lebar tentang niatku melakukan perjalanan bersama Mas Aji, sama sekali tidak ingat bahwa yang bersangkutan dan berkepentingan berada di depan hidung kita. Padahal yang berhak menentukan adalah Mas Aji sendiri. Nah, Mas Aji, sekarang jawablah sejujurnya, tidak perlu riku-riku, tidak perlu pura-pura. Bagaimana tanggapanmu? Maukah engkau kalau aku menemanimu melakukan perjalanan kegaluh atau engkau merasa keberatan kalau kita melakukan perjalanan bersama dalam perbantahan antara pakde dan keponakan tadi, Aji dapat merasakan kebenaran kedua orang itu. Sebetulnya, kalau dia mau jujur terhadap dirinya sendiri, dia merasa senang akan tetapi juga rikuh melakukan perjalanan berdua saja dengan seorang gadis yang demikian ayu manis merahakti. Menolak tentu saja tidak mungkin. Hal itu tentu akan membuat Sulastri tersinggung dan marah dan dia tidak menghendaki demikian. Dia tersenyum, memandang kepada Kisumali, lalu kepada Winarsih dan akhirnya kepada Sulastri yang menatap wajahnya dengan sinar metu mencorong penuh selidik. Lastri, tentu saja aku tidak keberatan untuk melakukan perjalanan bersamamu. Yahuu tanda seru gadis itu bersorak sambil mengangkat kedua lengan ke atas dan membuat gerakan tari yang lues dengan gerakan leher, pundak, dan pinggul sehingga tiga orang itu mau tidak mau tertawa melihatnya. Akan tetapi, Lastri, Sulastri tiba-tiba menghentikan tariannya, menghadap Aji dan bertanya keras, Mas, akan tetapi apa karena aku mengemban tugas dari Gusti Sultan Agung, maka tentu saja perjalananku mengandung bahaya dan aku tidak ingin melibatkan dirimu dalam bahaya, fuhuh. Bahaya? Bahaya itu makananku sehari-hari, Mas. Kalau ada bahaya menghadang, aku malah dapat membantumu mengatasinya. Aku juga bukan seorang perempuan lemah yang membutuhkan perlindungan. Aku dapat melindungi diri sendiri bahkan dapat membantumu, Lastri, engkau berlawanan dengan pendapat umum, berarti engkau menentang arus kataki Sumali. Gadis itu memutar tubuh, kini menghadapi pakdenya. Menentang arus, pakde. Harus. Harus. Seorang yang merasa dirinya gagah dan memiliki prinsip, mempunyai pendirian teguh, harus berani menentang arus. Kita sudah terbiasa mengaminkan saja semua pendapat umum seolah-olah. Pendapat umum itu pasti benar. Itu salah kaprah namanya, biarpun salah kalau sudah menjadi pendapat umum menjadi benar. Selakalah orang yang tidak punya pendirian. Contohnya pakde sendiri. Pakde adalah seorang yang memiliki pendirian teguh dan pakde tentu berani menentang arus. Misalnya orang seluruh loano ini menjadi antek Belanda, apakah pakde juga mengikuti arus? Menuruti pendapat umum ikut-ikutan menjadi antek Belanda nah, itu namanya menentang arus karena pakde mempunyai prinsip berdasarkan kesetiaan pakde kepada nusa dan bangsa. Nah, sekarang contohnya yang jelas lagi seperti buddha ini. Ia pun wanita yang berani menentang arus karena mempunyai prinsip eh. Aku inarsih mebelalakan matanya yang indah dan lembut sinarnya itu. Jangan bergurai, lastri. Aku ini hanya seorang perempuan yang lemah dan bodoh. Siapa bilang buddha lemah dan bodoh? Maaf, aku bukan hendak menyinggung atau mengejek, aku bahkan kagum dan memuji, dan bicara dari hati tanpa tedeng aling-aling karena aku membicarakan kenyataan. Pakde dan buddha, kukira umum akan berpendapat bahwa amat tidak baik dan tidak pantas bagi buddha yang cantik dan muda menjadi istri pakde yang jauh lebih tua, bukan? Akan tetapi buddha mempunyai prinsip yang kuat berdasarkan cinta kasih murni. Nah, karena prinsip itu, buddha berani menentang arus, bertindak berlawanan dengan pendapat umum. Dan aku sama sekali tidak berpendapat bahwa tindakan yang diambil buddha itu salahki sumali dan winarsih saling pandang, akan tetapi mereka tidak merasa tersinggung karena gadis itu bicara belak-belakan, walaupun wajah mereka berubah kemerahan. Hahaha, sudahlah, sudahlah. Kami mengaku kalah. Mana bisa menang berdebat melawan seorang serikan dikataki sumali tertawa. Istrinya, winarsih tersenyum saja. Ia diam-diam harus membenarkan ucapakan keponakan suaminya itu. Semenjak ia menjadi istri kisumali, entah sudah berapa banyak kenalan sedusunnya, baik secara halus menyindir atau terang-terangan, menyatakan keheranan mereka, menyayangkan dirinya yang masih begitu muda menjadi istri suaminya yang jauh lebih tua. Akan tetapi semua itu dianggapnya angin lalu saja karena di dasar hatinya ia harus mengakui bahwa ia amat kagum dan cinta kepada pria itu. Bagainya tidak ada pria lain yang patut dikagumi, dikasihani, disayang kecuali kisumali. Wah, dimasaji akan repot sekali menghadapimu dalam perjalanan. Engkau jangan selalu membantahnya, Lastri, kata winarsih sambil tersenyum. Airh, tidak bisa, Budhe. Kalau perlu, jika kuanggap dia keliru, pasti akan ku bantah, Budhe kata darah itu sambil menatap wajah Aji dengan sinar mati menantang. Aji tersenyum, dimas Lastri benar. Setiap orang perlu menerima kritik dari orang lain karena kalau tidak, dia tidak akan pernah dapat menyadari akan kesalahannya sendiri. Nah, itu baru namanya jantan Sulastri berseru girang, merasa dibenarkan. Mengakui kebenaran orang lain dan menyadari kesalahan sendiri akan tetapi juga melihat kesalahan umum dan berani menentangnya. Itulah seyogiannya sikap seorang gagah wah, melihat gelagatnya, agaknya anak Mas Aji yang akan kau lindungi, bukan sebaliknya. Kata Kisumali sambil tertawa. Ah, ya tidak, Pakde. Orang hidup harus saling bantu, saling tolong, saling melindungi. Betul tidak, Kang Mas Aji Aji tersenyum dan mengangguk. Engkau benar, dimas, diam-diam Aji merasa senang. Gadis ini luar biasa belum pernah dia bertemu dengan gadis selincah ini, sama cantik jelitanya dengan Puteri Wandansari, istri Adipati Surabaya dan Puteri Sultan Agung. Hanya bedanya, Puteri Wandansari yang juga gagah perkasa itu sikapnya lembut dan penuh wibawa, sedangkan Sulastri lincah jernaka dan keras kepala, seperti kuda betina liar yang sukar ditundukan dan dijinakan. Akan tetapi, gadis ini jelas boleh diandalkan. Sakti Mandraguna dan penuh keberanian, memiliki jiwa pendekar yang gagah perkasa. Setelah berkemas, Aji dan Sulastri pada hari itu juga meninggalkan Loano. Kisumali menyerahkan seekor kuda yang cukup baik untuk Sulastri dan kedua orang muda itu menyeberangi kali Bogawanta lalu menunggang kuda menuju ke barat. Benar seperti yang menjadi dugaan dan harapan Aji, perjalanan bersama Sulastri benar. Benar amat menyenangkan hati. Darah itu selalu riang gembira, wajahnya cerah ceria dan sikapnya lincah jernaka sehingga suasananya selalu menyenangkan. Selain menjadi teman seperjalanan yang amat menyenangkan, juga Ajai menganggap Sulastri dapat menolongnya menjadi penunjuk jalan dalam usahanya mencari kakak dirinya Hasanuddin dan juga mencari Raden Banu Seta yang telah membunuh ayahnya. Di lain pihak, Sulastri juga semakin akrab dan suka kepada Aji. Dia mengagumi Aji yang dia tahu memiliki kesaktian yang luar biasa, dan pemuda ini sungguh amat berbeda daripada pemuda lain. Biasanya, para pemuda memandang kepadanya dengan sinar mata penuh gairah dan sikap mereka condong untuk menggunanya. Akan tetapi pandang mata Aji kepadanya lembut dan sopan, sikapnya terkendali dan menghormatinya. Hal ini membuat ia merasa senang sekali dan ia merasa semakin suka kepada pemuda itu. Akan tetapi kadang ia pun dapat memperlihatkan kejengkelannya terhadap Aji yang dicelanya sebagai terlalu lamban, terlalu sabar dan terlalu mengalah. Darah yang cantik jelita, lincah jenaka dan gagah perkasa ini adalah anak tunggal dari Kisubali yang tinggal di Indramayu. Kisubali adalah seorang satrawan dan dia juga menjadi seorang dalang yang terkenal di Indramayu. Keahliannya sungguh berbeda dengan kakaknya, Kisubali. Kalau Kisubali sejak mudanya suka memperdalamolahkan nuragan, sebaliknya Kisubali suka mempelajari sastra dan seni. Dia pandai menari, menembang, mendalang dan ahli sastra, bahkan pandai mendalang wayang golek. Istrinya pun seorang warangana, penembang, yang bersuara merdu dan sering menjadi pesindennya ketika suaminya mendalang. Mereka hanya memiliki seorang anak, yaitu Sulastri. Tidaklah mengherankan kalau suami istri itu amat memanjakan Sulastri sehingga anak ini tumbuh menjadi seorang anak yang manja dan keras hati, minta agar semua keinginannya dituruti. Sejak kecil Sulastri berwatak lincah dan nakal, seperti seorang anak laki-laki yang diam-diam didambakan ayah ibunya. Ia bahkan suka bergaul dengan anak laki-laki daripada dengan anak perempuan. Kebiasaan ini tentu saja membuat ia bertambah lincah dan nakal, seperti anak laki-laki. Maka, tidak aneh kalau setelah ia berusia 10 tahun, ia merengek kepada ayahnya, minta agar ia dibawa ayahnya untuk berguru ilmu bela diri kepada Ki Ageng Pasisiran, seorang kakek tua renta yang dikenal sebagai seorang yang sakti mandraguna. Ah, kau kira mudah saja menjadi murid Ki Ageng Pasisiran teriak Ki Subali terkejut dan heran ketika anaknya yang berusia 10 tahun itu merengek minta agar diantara ayahnya utnuk menjadi murid kakek sakti itu. Hal itu sama sekali tidak mungkin, lastri ayah, ayah ini. Mengapa tidak mungkin? Aku tahu bahwa ayah adalah sahabat Ki Ageng Pasisiran. Kalau ayah yang membawa ke sana, tentu ia akan mau menerimaku sebagai murid sulastri membantah. Hem, anak tak tahu diri. Mau tahu mengapa tidak mungkin? Pertama karena engkau masih anak kecil dan perempuan lagi. Kedua, setahuku Ki Ageng Pasisiran tidak pernah menerima murid. Selama ini aku lihat dia hanya mempunyai dua orang murid, itupun yang seorang adalah puterannya sendiri dan ketiga, Ki Ageng Pasisiran kini sudah tua, usianya sudah 70 tahun. Bagaimana dapat menerima murid seorang bocah perempuan berusia 10 tahun seperti engkau sulastri membanting-banting kaki dan menangis lalu lari ke pangkuan ibunya. Ibu, ibu, kalau begitu ibu saja yang mengantar aku ke sana. Ayah tidak mau, ayah tidak sayang kepadaku tanda seru subali mengerutkan alisnya dan menghela napas panjang ketika melihat betapa istrinya memandang kepadanya dengan penuh tuntutan. Selalu saja istrinya membela putri mereka itu. Lastri, engkau ini seorang anak perempuan, bagaimana ingin mempelajari olahkan nuragan? Mau jadi apa engkau kelak ayah, kalau aku menjadi orang kuat dan dikdaya, akan ku hajar orang-orang jahat itu. Anak-anak lelaki yang suka mengganggu ku, mengeje, aku cengeng, ringkih, penakut dan sebagainya, akan ku sikat semua hem. Engkau ini anak perempuan ingin menjadi tukang pukul, yaki subali menegur. Bukan tukang pukul, ayah, melainkan seorang wanita yang berjiwa satria. Apa salahnya kalau seorang nipta menjadi sakti mandraguna? Bukankah Sri Kandi itu juga wanita? Dan ia gagah perkasa, tidak tajut menghadapi penjahat yang manapun juga. Aku ingin menjadi seperti Sri Kandi Kisubali menggeleng-geleng kepala. Baiklah, kalau engkau ingin belajar pencak silat, akan kumasukan perguruan silat, tidak mau, ayah. Aku hanya ingin menjadi murid yang ageng pasisiran Sulastri merengek dan menangis. Seperti biasa, kalau sudah begitu, ibu anak itu mendesak suaminya dan akhirnya Kisubali mengalah. Apa boleh buat, dia pada suatu pagi mengantar anak perempuannya yang berusia 10 tahun itu kepada Ki Ageng Pasisiran yang tinggal di daerah pesisir, tentu saja dengan dugaan bahwa kakek tua renta itu pasti menolak, tentu anaknya yang bandel ini tidak akan dapat memaksanya lagi. Rumah kediaman Ki Ageng Pasisiran berada di dekat Laut Utara, sebuah rumah yang kokoh namun sederhana. Ki Ageng Pasisiran ini datang dan bertempat tinggal di situ sebagai seorang duda kurang lebih 5 tahun yang lalu. Usianya sekarang sudah 75 tahun dan dia hidup menyepi di rumah yang terpencil itu, hanya ditemani seorang cantrik atau pelayan laki-laki muda yang usianya sekitar 20 tahun. Ketika datang dan bertempat tinggal di situ, dia dikenal sebagai seorang pertapa yang bernama Ki Ageng Pasisiran. Sebetulnya, kakek ini bukan lain adalah Ki Tejo Langit yang datang dari Banten. Seperti kita ketahui, nama ini pernah disebut oleh Ki Tejo Budi sebagai kakak seperguruannya. Akan tetapi, kini Ki Tejo Langit muncul di pesisir Indramayu dengan nama Ki Ageng Pasisiran dan hidup menyendiri, hanya ditemani seorang pelayan atau cantrik. Di antara sedikit orang yang dikenal Ki Ageng Pasisiran, yang tak banyak juga jumlahnya, adalah Ki Subali. Kakek tua renta itu senang bercakap-cakap dengan Ki Subali tentang seni dan sastra. Sebaliknya Ki Subali juga mengagumi kakek tua renta itu karena luas pengalamannya. Akan tetapi juga. Tentu minta kakek tahun, anak. Ketika Ki Subali berkunjung bersama putrinya, dia merasa ragu dan tegang kakek sakti itu akan menganggap dia bergurau. Menggelikan memang kalau tua renta sakti mandraguna itu mengambil sulastri yang baru berusia 10 perempuan lagi, menjadi muridnya untuk mempelajari aji kesaktian. Ki Ageng Pasisiran yang masih tampak tegap dan kuat itu menyambutnya dengan ramah. Wah, kebetulan Andeka datang berkunjung, Ki Subali. Sudah lama tidak jumpa. Ini puterimu. Manis dan mungil Ki Ageng Pasisiran menyentuh pundak sulastri. Akan tetapi begitu dah menyentuh pundak anak itu, dia memandang heran dan penuh perhatian, lalu kedua tangannya kini merabah-rabah kedua pundak dan punggung, menelusuri tulang punggung dengan jari tangannya. Ada apakah? Paman tanya Ki Subali heran melihat kakek itu merabah-rabah pundak dan punggung anaknya. Ki Ageng Pasisiran seolah baru sadar. Dia melepaskan rabaannya dan berkata ramah. Ah, tidak apa-apa mari, silakan duduk. Engkau juga duduklah, anak manis. Siapa namamu? Nama saya sulastri, ayang, kata anak itu dengan tabak. Setelah mereka bertiga duduk, Ki Subali memberanikan diri berkata, Paman, sebetulnya kedatangan saya sekali ini mengajak anak saya sulastri bukan sekedar ingin bercakap-cakap seperti biasa, melainkan ada urusan yang hendak saya sampaikan kepada Paman, Ki Ageng Pasisiran tersenyum sabar. Ya, ya, urusan apakah itu, Ki Subali? Katakanlah, Ki Subali merasa agak kerikuh dan tegang karena menganggap bahwa permintaannya tidak pantas. Begini, Paman, kedatangan saya ini, eh, kami ini, yaitu anak saya sulastri ini, maksud saya ingin sekali, ah, bagaimana saya harus mengatakan tanda tanya tiba-tiba sulastri yang berkata lantang. Ayang, saya ingin belajar ajikan uragan kepada ayang, saya ingin menjadi murid ayang Ki Subali terkejut dan cepat berkata dengan sikap hormat kepada kakek itu. Ah, mohon maaf sebanyaknya atas kelancangan kami, Paman. Kami telah mengajukan permintaan yang bukan-bukan dan tidak pantas. Akan tetapi betapa heran dan girang hati Ki Subali ketika Ki Ageng Pasisiran tertawa dan berkata, hehehe, bagus sekali, bagus sekali. Inilah kesempatan baik bagiku, dalam tahun-tahun terakhir hidupku dapat mewariskan ilmu-ilmuku kepada seorang murid. Yang bertulang baik dan berbakat. Sulastri, aku suka menerimamu sebagai muridku. Sulastri memang anak yang luar biasa. Dalam usia 10 tahun itu, ia sudah pandai membawa diri dan begitu mendengar dirinya diterima menjadi murid Ki Ageng Pasisiran, langsung ia menjatuhkan diri berlutut dan menyembah di depan kaki Ki Ageng Pasisiran. Terima kasih banyak bahwa Ayang Guru Sudi menerima saya menjadi murid melihatlah putrinya, Ki Subali juga cepat mengaturkan terima kasih. Demikianlah, mulai hari itu, Sulastri menjadi murid Ki Ageng Pasisiran. Setiap hari ia datang ke rumah kakek itu dan mulai menerima gemblengan langsung dari Ki Ageng Pasisiran. Ia ternyata amat berbakat dan juga tekun sekali sehingga kakek tua rentak itu semakin bersemangat mengajarkan semua ilmu yang dikuasainya kepada murid itu. Akan tetapi Ki Subali juga tidak melalaikan pendidikan sastra dan seni kepada putri tunggalnya itu karena dia maklum bahwa pelajaran ilmu kanuragan yang tidak dibarengi dengan ilmu pendidikan kerohanian akan dapat membawa anaknya menyeleweng dan hanya akan mengandalkan kekerasan saja. Hal ini amatlah berbahaya. Karena itu, dengan bertukar pendapat bersama Ki Ageng Pasisiran, dia menanamkan jiwa satria kepada anaknya itu agar semua ajikanuragan yang dipelajarinya itu akan dapat dipergunakan untuk membela kebenaran dan keadilan, menentang kejahatan seperti watak seorang pendekar atau satria. Demikianlah, bertahun-tahun Sulastri mempelajari ilmu kanuragan dari Ki Ageng Pasisiran sampai berusia 18 tahun. Selama 8 tahun itu ia mempelajari semua aji yang dikuasai Ki Ageng Pasisiran sehingga ia menjadi seorang darah perkasa yang memiliki kedikdayaan. Ia menjadi seorang darah yang sakti mandraguna, akan tetapi biarpun ia berwatak keras dan lincah jenaka seperti pembawaannya sejak ia kecil, namun pelajaran budi pekerti, kesusilaan dan kerohanian yang ia terima dari ayahnya merupakan pengekang sehingga ia tidak sampai menjadi seorang yang suka bertindak sewenang-wenang mengandalkan aji kesaktiannya. Setelah berusia 18 tahun dan sudah menyerap sebagian besar ilmu dari Ki Ageng Pasisiran, pada suatu hari ia bertemu dengan dua orang laki-laki yang oleh gurunya diperkenalkan sebagai seorang putranya dan seorang muridnya. Ketika pagi itu Sulastri seperti biasa datang berkunjung, dua orang laki-laki itu sudah berada di situ. Seorang laki-laki berusia kurang lebih 30 tahun dan seorang lagi yang berusia kurang lebih 50 tahun. Tentu saja Sulastri menjadi terheran-heran, juga dua orang laki-laki itu memandang kepadanya dengan kagum lalu munculah Ki Ageng Pasisiran yang kini telah berusia 80 tahun lebih. Dia tersenyum melihat kedatangan Sulastri. Ah, engkau, Lastri. Kebetulan sekali. Kenalkanlah, ini adalah puteraku, Sudrajat. Kini, dia tinggal di Banten bersama keluarganya dan kebetulan dia datang berkunjung, kakek itu menunjuk kepada laki-laki yang berusia 50 tahun yang bertubuh sedang dan bersikap tenang dan lembut. Ajat, inilah Sulastri, muridku seperti yang telah ku ceritakan kepadamu semalam, karena laki-laki itu diakui sebagai putera yang gurunya, Sulastri membungkuk dengan hormat dan berkata ramah. Paman Sudrajat, kapankah paman datang dan apakah paman sekeluarga baik-baik saja laki-laki itu adalah Sudrajat yang sebenarnya adalah anak Tiri Ki Ageng Pasisiran atau Ki Tejo Langit karena sebenarnya Sudrajat ini adalah putera kandung Ki atau si Tejo Budi, guru lindu Aji. Melihat sikap dan mendengar tegur Sapa Sulastri yang demikian ramah, dia memandang kagum. Jarang ada gadis yang demikian lincah, ramah dan sama sekali tidak tampak malu-malu seperti para gadis lain. Juga dia merasa heran bagaimana ayahnya yang sudah begitu tua mengambil murid Dara yang begini muda, apalagi kalau diingat bahwa Dara ini menjadi murid ayahnya sejak berusia 10 tahun. Sulastri, aku merasa girang sekali dapat bertemu dengan Andika yang menjadi murid ayahku. Menurut cerita ayah, Andika seorang murid yang baik dan patuh. Aku ikut berterima kasih kepadamu, Lastri, karena setidaknya Andika telah membangkitkan semangat ayahku yang sudah tua untuk mengajarkan ilmu-ilmunya kepadamu. Terima kasih, Paman Sudrajat. Ternyata Paman baik dan ramah sekali dan hal ini tidak mengherankan hati saya. Sebagai putra yang guru, tentu saja Paman bijaksana dan baik hati aha, menurut tayah Andika baru berusia 18 tahun akan tetapi kulihat Andika telah berpikiran dewasa dan pandai membawa diri. Aku bangga mempunyai seorang keponakan yang menurut tingkat juga adik seperguruan seperti Andika, Sulastri kata Sudrajat sambil tersenyum. Ayah, cucu ayah Jatmika sudah berusia 20 tahun. Alangkah cocoknya kalau Jatmika dijodohkan dengan Sulastri. Akan bahagia hati saya mempunyai seorang mantu seperti Sulastri pada saat itu, laki-laki kedua yang usianya sekitar 30 tahun, berwajah tampan dan gagah, tubuhnya tinggi tegap, berkumis pendek, tiba-tiba berkata, suaranya nyaring. Eh yang guru, apakah saya tidak akan diperkenalkan dengan adik seperguruan saya, Nimas Sulastri ini hehehe, sampai lupa aku, kata kakek tua rentak itu. Sulastri, ini adalah kakak seperguruanmu, namanya Hasan Udin dan panggilannya adalah Udin, Sulastri memandang kepada pria itu. Wajah seorang pria dewasa yang sudah matang. Wajah yang ganteng dan menarik, akan tetapi melihat sinar matu yang tajam itu menggerayangi tubuhnya Sulastri mengerutkan alisnya dan rasa tidak suka memenuhi hatinya. Maka, biarpun ia telah diperkenalkan oleh gurunya kepada laki-laki yang menjadi kakak seperguruannya itu, ia diam saja, tidak seperti ketika diperkenalkan kepada sudrajak yang langsung disapanya dengan ramah. Ia hanya memandang saja dengan alis berkerut dan sinar mata penuh selidik, seolah hendak mengetahui laki-laki macam apa yang berada di depannya itu. Melihat gadis itu diam saja pemuda itu tersenyum. Dia menganggap gadis jelita itu tentu malu kepadanya, tidak seperti kepada sudrajat YNG sudah tua tentu tidak merasa rikuh lagi. Maka dia pun berkata dengan sikap manis. Akeh, Nimas Sulastri, harap jangan malu-malu kepadaku. Aku adalah kakak perguruanmu sendiri, kakang mas Hasan Udin. Akeh, jangan panggil Hasan Udin. Orang-orang yang dekat denganku menyebut aku Udin, lebih akrab akan tetapi aku menyebutmu kakang mas Hasan Udin kata Sulastri dengan suara datar. Aku tidak malu hanya masih asing karena aku tidak mengira mempunyai seorang kakak seperguruan. YNG tidak pernah bercerita tentang engkau, memang sudah lama aku tidak menghadap YNG, sudah lebih dari 8 tahun. Aku selalu sibuk dengan urusan pekerjaanku. Aku tinggal di Galuh. Tentu dengan keluargamu, bukan Sulastri memotong. Akeh, adik Sulastri, aku belum berkeluarga, belum beristri kalau itu yang kau maksudkan. Aku masih perjaka tulang, hahaha. Dan aku pun tidak mempunyai seorang pun keluarga, kecuali paman sudrajat dan eyang guru ini. Dia berhenti sebentar lalu cepat-cepat disambungnya. Tentu saja sekarang ada engkau yang boleh kuanggap sebagai keluarga ku terdekat. Haha sambil berkata demikian, sepasang matu itu memandang tajam dan penuh arti, berkedip beberapa kali. Panas rasa perut gadis itu. Ia melihat kedipan matu yang jelas mengandung maksud tidak sopan itu, akan tetapi karena di situ terdapat eyang gurunya dan juga kisudrajat, ia menahan kemarahannya dan untuk menutupi perasaan marahnya, ia bertanya sambil lalu. Ayah ibumu ibuku meninggal ketika aku masih kecil dan ayahku, dia juga sudah mati. Aku sebatang kera, akan tetapi sekarang, hem, ada engkau di sini, Lastri. Kemudian tiba-tiba Hasanuddin memandang ki ageng pasisiran dan berkata, eyang guru, bagaimana kalau saya dan Sulastri menjadi suami istri? Tentu eyang guru akan menyetujuinya, bukan Sulastri terkejut dan marah sekali, matanya terbelalak dan mukanya berubah merah. Kalau tadi kisudrajat mengusulkan perjodohan, hal itu dilakukan untuk putranya, akan tetapi Hasanuddin ini mengusulkan perjodohan untuk diri sendiri. Betapa beraninya. Ia merasa diremahkan sekali. Akan tetapi kemarahannya agak reda ketika melihat gurunya mengur laki-laki itu. Udin, jangan lancang engkau. Urusan perjodohan tidak bisa diputuskan begitu saja. Sulastri masih mempunyai ayah ibu, tanpa perkenan ayah ibunya, dan tanpa persetujuan ia sendiri. Bagaimana mungkin perjodohan dapat dilakukan? Eh, eyang, bukankah sejak lama eyang selalu mendesak saya untuk menikah? Selama ini saya belum menemukan seorang gadis yang cocok dan tepat untuk menjadi istri saya dan sekarang tiba-tiba saja saya bertemu dengan Nima Sulastri ini. Ia cocok sekali untuk menjadi istri saya, eyang. Mohon eyang suka mengatur agar saya dapat berjodoh dengan Nima Sulastri ini, eyang. Tiba-tiba Sulastri tidak mampu menahan kemarahannya lagi. Aku tidak sudi. Aku belum ingin menikah. Eyang guru, maafkan saya, saya akan pulang. Setelah berkata demikian, Sulastri melompat dan berlari keluar, terus meninggalkan rumah gurunya. Setelah gadis itu berlari pergi, Ki Ageng pasisiran menghela nafas panjang. Dia merasa dirinya telah tua dan lemah sehingga wibawanya berkurang banyak dan dia melihat betapa murid-muridnya berani bersikap kurang mengacuhkannya. Udin, kulihat engkau masih belum juga dapat mengendalikan keinginan perasaanmu. Setelah bertahun-tahun berpisah dariku, kulihat engkau masih tidak memiliki ketenangan dan kesabaran. Tidak semestinya engkau bersikap seperti tadi, tegur Ki Ageng pasisiran. Ayah berkata benar, Udin sikapmu tadi tidak benar, engkau telah menyinggung perasaan Sulastri Suderajat juga menegur. Hasan Udin memandang kedua orang itu dengan alis berkerut. Paman Suderajat, Paman sendiri tadi mengusulkan pernikahan antara Sulastri dan putra Paman. Akan tetapi Jatmika itu masih belum dewasa benar, masih hijau dan belum waktunya menikah. Dan bukankah sepantasnya kalau Paman gurunya menikah lebih dulu sebelum dia kemudian Hasan Udin berkata kepada gurunya, Ayah, sejak dahulu saya menganggap yang sebagai pengganti orang tua saya. Oleh karena itu, saya mohon agar melamarkan Nimas Sulastri untuk menjadi jodoh saya kepada orang tuanya, sabar, sabar Udin, jangan tergesa-gesa. Kata kakek tua rentah itu. Kalau ayah yang tidak mau, berarti ayah yang sesungguhnya tidak sayang kepada saya. Biarlah saya akan melamar sendiri kalau begitu kata Hasan Udin dengan suara tegas. Hem, Udin. Jangan berdikap kasar begitu. Urusan perjodohan ini harus kita rundingkan dulu baik-baik. Kalau memang sudah bulat kehendakmu, tentu ayah akan suka melamarkan Sulastri untukmu, kata Kisu Derajat menyabarkan hati pemuda itu karena dia tidak ingin terjadi ketegangan dalam hati ayahnya yang sudah tua sekali itu. Mereka lalu duduk dan membicarakan keinginan Hasan Udin untuk minta tolong Ki Ageng pasisiran melamar Sulastri. Sementara itu Sulastri berlari pulang. Mukanya masih merah dan hatinya masih panas ketika ia tiba di rumah orang tuanya. Ki Subali merasa heran melihat puterinya begitu cepat pulang. Biasanya, kalau berkunjung ke rumah gurunya, gadis itu sedikitnya setengah hari baru pulang. Eh, kenapa engkau sudah pulang, Lastri begitu cepat kata ayahnya. Ibunya memandang heran melihat wajah puterinya kemerahan dan matanya mencorong. Lastri, ada apakah? Engkau kelihatan tidak senang tanya ibunya. Gadis itu menjatuhkan dirinya di atas bangku di depan ayah ibunya. Mulutnya yang berbentuk indah itu cemberut, akan tetapi malah tampak manis dan mengemaskan. Aku bertemu dengan dua orang murid yang guru, katanya dengan nada jengkel. Eh, Ki Ageng pasisiran masih mempunyai dua orang murid lain? Siapa mereka tanya Ki Subali. Lo, bertemu dengan dua orang saudara seperguruan mengapa menjadi tidak sengang dan marah-marah tegur ibunya heran. Mereka itu adalah Ki Sudrajat yang ternyata malah putera yang guru sendiri, berusia kurang lebih 50 tahun dan yang kedua bernama Hasanuddin, berusia kurang lebih 30 tahun. Bagaimana tidak akan menyebalkan hatiku? Ki Sudrajat itu ingin mengambil aku sebagai mantunya, dan Hasanuddin itu ingin mengambil aku sebagai istrinya memangnya aku ini apa? Diambil mantu dan istri begitu saja. Menyebalkan Sulastri masih cemberut. Suami istri itu saling pandang dan mau tidak mau mereka berdua tersenyum lebar, menahan tawa yang hendak terlepas dari mulut mereka. Akan tetapi, Lastri kenapa marah-marah itu berarti bahwa mereka suka sekali kepadamu, kata Ki Subali menahan tawa. Ya, Lastri mereka itu ingin mengambil mantu atau memperistri engkau, berarti mereka kagum dan suka kepadamu, kata pula ibunya, bangu ya betapa puterinya begitu dikagumi banyak orang. Ah, ayah dan ibu ini. Aku tetap saja tidak suka dan tidak sedih dianggap barang mainan indah yang boleh diambil begitu saja. Ayah, aku mau melaksanakan keinginanku yang sudah bertahun-tahunku tunda, ingin pergi mengunjungi Paman Sumali di Loano. Ayah ibunya terkejut. Akan tetapi Loano itu jauh sekali, Lastri kata ibunya. Dan keadaan sekarang ini tidak aman. Sedang ada bahaya perang. Pasukan Mataram. Kabarnya akan menyerang lagi ke Jayakarta tentu terjadi pergolakan di daerah-daerah melakukan perjalanan dalam keadaan begini amat berbahaya, kata pula Ki Subali. Ah, aku tidak takut, ayah. Aku sudah cukup kuat untuk menjaga dan memelah diri. Hatiku sedang kesal dan aku merasa sebal kepada mereka. Kalau mereka benar-benar berani datang untuk melamarku, ayah harus menolaknya. Aku hendak pergi ke Loano, mengunjungi Paman Sumali A.A.H. Bagaimana ini, Lastri? Kalau Ki Ageng Pasisiran sendiri datang meminangmu, bagaimana aku berani menolaknya, kata ayahnya. Apa susahnya? Ayah tinggal-tinggal bilang saja bahwa aku tidak sudi, tidak ingin kawin, habis perkara. Bukan ayah yang menolak, melainkan aku yang tidak suka. Nah, aku akan berkemas karena hari ini juga aku akan pergi ke Loano, tetapi engkau belum pernah ke Loano yang jauh, Lastri. Juga, engkau baru satu kali bertemu dengan Pamanmu, itupun ketika engkau baru berusia tiga tahun. Bagaimana engkau dapat mengenalnya cegah Ki Subali? Ayah, aku bukan anak kecil lagi. Aku tahu bahwa Loano terletak di selatan. Aku dapat bertanya-tanya orang. Dan ayah sudah menceritakan keadaan Paman Sumali. Wajahnya mirip ayah dan dia seorang gagah yang sakti mandraguna, memiliki senjata istimewa yaitu sebatang suling dan keris. Mudah sekali mengenalnya, bukan Lastri, jangan pergi, anakku. Aku tidak akan enak makan dan nyenyak tidur memikirkanmu, takut kalau-kalau engkau menghadapi gangguan, kata ibunya. Sulastri merangkul ibunya dengan manja. Akeh, ibu, apakah ibu masih menganggap aku seorang gadis yang lemah? Jangan khawatir, ibu. Aku adalah murid Ki Ageng Pasisiran yang terkasih. Kalau ada orang jahat berani menggangguku dalam perjalanan, berarti mereka itu mencari penyakit. Aku berpamit dengan baik-baik, harap ayah dan ibu suka melepas aku pergi dengan rela. Ayah dan ibu tidak menghendaki aku pergi dengan kerta minggat, bukan ayah dan ibu itu maklum bahwa tidak mungkin mereka mengubah niat hati putri mereka yang manja dan keras ini. Akhirnya terpaksa mereka membiarkan Sulastri berkemas, membawa bekal kemudian mengantar kepergian gadis itu sampai di luar kota Indramayu sebelah selatan. Demikianlah, seperti kita ketahui, akhirnya darah perkasa yang keras hati ini berhasil juga bertemu dengan pamannya, Ki Sumali, bahkan dapat membantu pamannya menghadapi musuh-musuh yang tangguh. Dan kini, Sulastri melakukan perjalanan menuju Galuh ditemani Aji. Kalau Sulastri semakin suka dan kagum kepada Aji yang ia lihat berbeda dari kebanyakan pemuda yang kalau memandang kepadanya mati mereka membayangkan gairah dan sikap mereka menjadi kurang ajar, di lain pihak Aji juga diam-diam kagum kepada gadis itu. Dia melihat bahwa Sulastri benar-benar seorang darah yang perkasa, tidak pemalu, sama sekali tidak lemah dan tidak cengeng walaupun terkadang agak manja. Seorang darah perkasa yang masih amat muda namun cerdik dan pemberani, juga yang dapat menghadapi segala kesukaran dengan sikap yang selalu lincah jenaka. Terkadang darah itu bersikap, ugal-ugalan dan kekanak-kanakan, akan tetapi harus diakui bahwa semua sepak terjang Sulastri menyeretnya ke dalam suasana yang mengembirakan. Dia yang biasanya memandang dunia ini dengan sikap serius, kini seolah baru terbuka matanya bahwa di dunia ini orang dapat memandang dunia ini sebagai sebuah tempat yang indah dan serba mengembirakan. Apapun yang terjadi kepada mereka, gadis itu selalu dapat menanggapinya dengan gembira yang tidak dibuat-buat, melainkan dapat menerima apa adanya dan selalu dapat mengambil yang terbaik dan yang paling mengembiraan dari keadaan itu. Seperti misalnya ketika mereka kehujanan sampai basah kuyuk dan mereka berlari-lari mencari tempat untuk meneduh, gadis itu tertawa-tawa gembira. Wah, mengingatkan aku ketika aku masih kecil dan berhujan-hujan, alangkah senangnya dan ketika mereka memasuki guha, membuat api unggun untuk menahan dingin, Sulastri berkata, untung sekali udara dingin menusuk tulang sehingga berapi api begini terasa nyaman bukan main. Ketika mereka berteduh di bawah pohon rindang di tengah hari yang terik panas membakar, ia pun berkata dengan wajah ceria, wah, beruntung siang hari ini demikian panasnya sehingga kita dapat berteduh di sini menikmati kipasan angin dan sejuknya bayangan daun-daun pohon. Pendeknya, Aji tidak pernah mendengar darah itu berkeluh kesah. Dalam segala keadaan ia tetap bergembira dan tidak pernah mengeluh. Apalagi setelah mereka semakin akrab dan saling mengenal, baru aja mengetahui bahwa selain memiliki aji-aji kesaktian, darah ini pun pandai sekali bertembang dengan suara merdu, mengenal seni tari, dan pengetahuannya tentang sastra juga cukup luas. Sungguh merupakan seorang gadis yang memiliki banyak keahlian, cantik jelita bertubuh indah, sakti mandraguna, gagah perkasa dan cerdik lagi pandai. Seorang gadis pilihan di antara seribu dan sukar dicari keduanya. Selain ini, kiranya baru Seng Puteriwan dan Sari saja yang dapat disejajarkan dengan sulastri. Aji sama sekali tidak pernah menyangka bahwa darah yang setiap hari bersamanya itu mempunyai hubungan dekat dengan orang-orang yang hendak dicarinya, yaitu kakak dirinya Hasanuddin dan putra gurunya yang bernama Sudrajat. Memang sulastri yang merasa kesal kepada dua orang itu tidak pernah bercerita kepada aji tentang mereka berdua. Ia hanya menceritakan bahwa gurunya bernama Ki Ageng Pasisiran, seorang pertapa di pantai laut utara, di daerah Indramayu. Pada suatu pagi yang cerah, tibalah mereka di dataran rendah yang penuh dengan hutan. Ada yang cukup baik untuk dapat dilalui dengan cepat. Di kanan-kiri terbentang sawah yang luas dan subur kehijauan dan di depan tampak hutan yang lebat. Pagi yang cerah, matahari yang hangat itu mendatangkan kegembiraan dalam hati sulastri. Mas Aji, mari kita berlumba balap kuda. Aku teringat bahwa tidak jauh lagi, di tengah hutan depan itu atau di sebelah sananya, terdapat kali serayu. Mari kita berlumba siapa yang dapat lebih dulu tiba di tepi sungai Aji tersenyum, hanyut dalam kegembiraan yang dipancarkan wajah yang cantik itu. Pagi tadi sulastri mandi di sebuah sungai yang airnya jernih sekali. Dengan menutup tubuhnya dengan tapi pinjung yang ujungnya dikaitkan di dada, darah itu mandi dengan gembira dan tanpa riku-riku lagi mengajak mandi pula. Ternyata sulastri dapat juga berenang walaupun bukan ahli. Ia mandi dan mencuci rambutnya yang hitam panjang sampai ke punggung. Setelah puas mandi dan bertukar pakaian di balik batu besar, darah itu tampak segar dan semakin ayu manis merakati. Rambutnya dibiarkan terurai agar kering, wajahnya tampak putih mulus kemerahan, matanya bersinar-sinar penuh semangat hidup, bibirnya selalu merekah dengan senyum manis. Setelah menunggang kuda beberapa lamanya dan rambutnya yang berkibar itu dikeringkan oleh angin, kini ia menggelung rambutnya dengan sederhana namun membuatnya tampak lebih dewasa. Hai, Mas Aji jangan melamun. Aku hitung sampai tiga dan kita mulai berlumba. Siap. Satu dua tiga sulastri sudah membedal kudanya yang melompat jauh ke depan lalu membalap dengan cepat. Aji tersenyum dan membalapkan kudanya pula. Dia merasa yakin bahwa kalau dia bersungguh-sungguh, kuda yang ditungganginya pasti mampu mengalahkan kuda yang dirunggangi sulastri. Kudanya adalah pemberian Sultan Agung, seekor kuda Arab yang kuat dan dapat berlari. Cepat sekali. Akan tetapi dia sudah mulai mengenal watak darah itu. Seorang darah yang keras hati dan darah seperti itu tidak mudah mengaku kalah. Bahkan kalau dikalahkan mungkin saja hatinya akan menjadi jengkel. Biarlah lebih baik membiarkan sulastri yang menang karena dengan demikian gadis itu tentu akan senang hatinya. Maka dia pun membatasi kecepatan larinya kuda dan hanya mengikuti dari belakang dalam jarak sekitar 50 meter. Cukup jauh akan tetapi dia masih dapat melihat bayangan gadis di atas kuda itu, setidaknya dia masih dapat melihat kepulan debu yang ditimbulkan keempat kaki kuda itu. Mereka berdua sudah memasuki daerah berhutan. Aji melihat bayangan gadis itu lenyap, membelok di sebuah tikungan jalan. Dia membedal kudanya untuk mengejar lebih dekat karena daerah yang cukup gawat karena biasanya di tempat seperti itu munculnya orang-orang jahat yang suka mengganggu orang lewat. Setelah dapat melihat lagi sulastri yang duduk di atas kudanya yang membalap, tiba-tiba terdengar seruan nyaring gadis itu dan Aji melihat betapa kuda yang ditunggangi sulastri terjungkal. Dia terkejut sekali akan tetapi legalah hatinya ketika dia melihat tubuh sulastri itu tidak terbawa jatuh. Tubuh gadis itu melayang ke atas, berjungkir balik di udara sampai lima kali lalu gadis itu dengan ringannya turun dan hinggap di atas tanah. Bukan main tangkasnya gerakan itu, tangkas dan indah sekali sehingga Aji merasa kagum bukan main. Akan tetapi dia juga merasa khawatir karena terjungkalnya kuda yang ditunggangi sulastri pasti ada sebabnya. Aji membalapkan kudanya dan setelah tiba di tempat itu, cepat dia menghentikan kudanya dan melompat, langsung tubuhnya melayang turun dekat sulastri. Engkau tidak apa-apa, lastri tanyanya khawatir. Sulastri menggileng kepala, mengerutkan alisnya memandang ke depan dan berkata sambil mengertakan giginya. Keparat, agaknya mereka itulah yang merobohkan kudaku Aji memandang ke arah depan dan dia pun melihat empat orang melangkah perlahan menghampiri mereka. Kuda yang tadi ditunggangi sulastri telah menggelep tak tak bergerak, agaknya telah mati. Ketika Aji mengenal tiga orang di antara empat orang yang melangkah perlahan menghampiri mereka, dia terkejut. Tiga orang yang dikenalnya dengan baik itu bukan lain adalah Kiharia Bakawulung, Akisomat, dan Nyimaya Dewi. Sedangkan seorang lagi laki-laki berusia kurang lebih empat puluh tahun yang gagah dan tampan, berpakaian mewah, yang tidak dikenalnya. Sulastri juga segera mengenal Akisomat dan Nyimaya Dewi, dua orang yang pernah menjadi lawan ketika ia membantuki Sumali dan gadis ini pun maklum bahwa ia dan Aji berhadapan dengan lawan yang tangguh. Akan tetapi karena ia merasa mampu melawan Nyimaya Dewi, sedangkan ia tahu bahwa Aji juga mampu melawan Akisomat, hatinya besar dan ia memandang dengan berani dan marah. Ia sama sekali tidak mengenal Kiharia Bakawulung dan pria berpakaian mewah itu, tidak tahu bahwa Kiharia Bakawulung adalah seorang yang sakti mandraguna, tidak kalah dikdayanya dibandingkan Akisomat sendiri sehingga mereka tentu saja merupakan lawan yang amat berat dan bernahaya. Aji tahu akan hal ini, namun dia tetap bersikap tenang. Dia hendak memperingatkan Sulastri akan lawan-lawan yang berbahaya itu, akan tetapi dia tidak dapat mencegah Sulastri yang telah mendahuluinya. Gadis itu melangkah maju dan dengan suara lantang ia sudah memaki sambil menudingkan telunjuknya ke arah hidung Nyimaya Dewi. Hei, nenek genit tak tahu malu, Iblis Bertina Maya Sulastri sudah mendengar dari Aji bahwa wabita cantik genit itu bernama Maya Dewi, akan tetapi ia sengaja memanggilnya Iblis Bertina Maya. Sungguhmu kamu tebal sekali. Engka sudah kalah, kini muncul mengandalkan banyak orang, bahkan dengan curang sekali menyerang dan membunuh kudaku. Kalau kamu bukan pengecut hina yang tidak tahu malu, hayo lawan aku. Jangan sebut aku Sulastri kalau pedang pusak aku Naga Wilis ini tidak akan memenggal batang lehermu Aji mengerutkan alisnya gadis itu pemberani, akan tetapi sekali ini benar-benar sembrono dan terlalu mengandalkan kepandayan sendiri. Dia tahu benar bahwa mereka berdua saat ini berada dalam ancaman bahaya besar. Melawan Kiharya Bakawulung atau Aki Somat dia masih sanggup kalau satu lawan satu, akan tetapi kalau mereka berdua maju berbareng, sungguh merupakan lawan yang teramat tangguh dan berat. Dia tahu pula bahwa tingkat kepandayan Sulastri berimbang dengan tingkat Nyimaya Dewi, bahkan Sulastri mungkin akan dapat mengatasinya, akan tetapi di sana ada seorang laki-laki yang tampak gagah perkasa dan mudah dilihat bahwa dia pasti bukan orang lemah. Nyimaya Dewi tertawa, suara tawanya masam dan jelas bahwa ia mencoba untuk menyembunyikan kemarahannya di balik sikap mengejek dan tertawa itu. Bocah lancang dan sombong, engkau lah yang sekarang harus mati di tanganku. Engkau tidak akan dapat meloloskan diri dari kematian. Sayang, engkau harus mati dalam usia begini muda dengan gerakan perlahan penuh ancaman, dan mulutnya menyeringai penuh ejekan, Nyimaya Dewi melolos sabuk cindenya. Sabuk cinde kencana itu berkilauan ketika tertimpa sinar matahari yang menerobos di antara celah-celah didaunan. Akan tetapi Sulastri juga sudah mencabut pedangnya dan tampak sinar hijau menyelokan mata. Akan tetapi pada saat itu, laki-laki tampan gagah berusia empat puluhan tahun itu berkata, suaranya lembut dan kata-katanya teratur seperti biasanya kau menak, priayai, bicara. Nyimaya Dewi, perlahan dulu dan tahan kemarahanmu. Aku merasa sayang sekali kalau darah ayu manis merah hati ini terbunuh. Aku menginginkan ia dapat ditawan hidup-hidup dan tidak sampai cedera berat, Andika menginginkannya, Raden katanya Nyimaya Dewi. Ia ini seperti seekor kuda betina liar. Tidak mudah untuk menangkapnya hidup-hidup, maka Andika harus membantuku, mari kita berdua menangkapnya laki-laki itu mencabut sebatang golok bergagang emas. Aku akan menahan pedangnya dan Andika yang membuatnya tidak berdaya, baik, Raden, akan tetapi jangan melupakan aku kalau gadis itu sudah berhasil kau dapatkan mendengar percakapan antara dua orang itu, Sulastri tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Jahanam-jahanam busuk bentaknya dan gadis itu sudah menerjang maju menyerang laki-laki itu. Yang diserang menggerakkan goloknya yang bergagang emas. Terang tanda seru bunga api berpijar ketika pedang bertemu golok dan laki-laki itu tampak terkejut bukan main ketika dia merasa betapa tangannya yang memegang golok tergetar hebat. Tanda bahwa gadis muda itu memiliki tenaga sakti yang kuat bukan main. Akan tetapi pada saat itu, sinar keemasan menyambar ke arah pundak Sulastri. Gadis ini maklum bahwa Nyimaya Dewi menyerangnya dari samping, maka ia cepat mengelap dan memutar pedangnya membalas. Segera darah perkasa itu dikeroyok dua dan ia mengamuk, memutar pedangnya sehingga pedang Nogowilis itu berubah menjadi gulungan sinar hujau. Sementara itu, Aji sudah dihadapi dua orang kakek sakti itu. Dia berdiri dengan sikap tenang walaupun hatinya mengkhawatirkan keselamatan Sulastri yang dikeroyok dua. Heh, orang muda. Daulu Andika menggagalkan kami membunuh Puteri Wan dan Sari. Sekarang tiba saatnya kami membunuhmu atas dosamu mencampuri urusan kami dan menggagalkan usaha kami kata Kiharia Bakawulung. Dengan suara nyaring sambil mencabut kerisnya yang besar berluk sembilan. Kiharia Bakawulung, aku telah mendengar dari Seng Puteri siapa sebenarnya Andika. Kalau Andika memusuhi Mataram sebagai seorang tokoh Madura, hal itu masih dapatku mengerti. Akan tetapi sekarang Andika bergabung dengan Aki Somat ini dan Nyi Maya Dewi. Tidak tahukah Andika siapa mereka? Mereka adalah pelik sandi, metumete, company Belanda, menjual tanah air kepada bangsa asing orang muda sombong, tutup mulutmu. Kami semua adalah musuh-musuh Mataram. Siapa yang memusuhi Mataram adalah sekutu kami. Bersiaplah engkau untuk mampus di tanganku Menta Aki Somat yang menjadi marah sekali dan langsung saja dia sudah menggerakkan senjatanya tongkat tular kering, menyerang dengan tusukan ke arah tenggorokan Aji. Senjata kakek ini berbahaya sekali karena tongkat tular kering itu amat beracun. Sekali kulit tergores lobek sudah cukup untuk mendatangkan kematian karena keracunan. Maklum akan ketangguhan lawan ini, apalagi di situ masih ada kiharia baka wulung, Aji cepat mencabut keris pusaka Kiai Nogolang pemberian Sultan Agung dan dia pun bergerak dengan ilmu silat alap-palap sakti yang dirangkainya sendiri. Ilmu silat ini berdasarkan gerakan burung alap-palap ketika berkelahi melawan ular, mengandalkan kegesitan dan loncatan-loncatan seperti terbang. Karena tubuh Aji sudah terlatih baik dalam kelincahan ilmu silat wanara sakti yang dipelajarinya dari Resitejo Budi, maka dia dapat mainkan ilmu silat alap-palap sakti dengan baik sekali. Dengan gerakan yang amat gesit, mudah saja dia menghindarkan tiga kali serangan berturut-turut yang dilakukan Aki Somat dengan lakan, bahkan segera membalasnya dengan tendangan kakinya yang mencuat dari samping dan hampir saja mengenai lambung Aki Somat yang menjadi terkejut sekali. Kalau dia tidak cepat membuang dirinya ke samping, tentu lambungnya terkena sambaran kaki pemuda itu. Melihat Aki Somat sudah mulai bertanding melawan pemuda yang dia tahu amat dikdaya itu, Kiharia baka wulung cepat menggerakkan kerisnya mengeroyok Aji. Terima kasih telah menonton!